Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanna Diyahiva, NIMI 0721029, akan mempresentasikan mengenai pompa air minum otomatis sensor gerak. Katar berangkat yang dibuatnya alat pompa air minum otomatis ini berdasarkan penggunaan pompa air minum yang terkadang penggunaannya dirasa kurang dapat digunakan dengan baik atau terkadang penggunaannya tidak sesuai dengan keinginan sehingga menyebabkan pengisian air yang terlalu penuh dan mengikibatkan air yang bertumbuhan. Pompa air minum yang beredar di pasaran memiliki fungsi yang sudah cukup baik namun alat tersebut masih dapat dikembangkan kembali guna lebih mempermudah pekerjaan manusia. Alat dan bahan Yang pertama ada pompa elektrik Kemudian resistor, lalu transistor BC547 Modul sensor, kabel, dan saklar Kelebihannya, kelebihan dari alat ini dapat mempermudah pekerjaan manusia Kemudian, sensor infrared dapat mendeteksi dari jarak 2 cm hingga 8 cm Kekurangannya, sensor infrared ini tidak dapat meneteksi benda apabila benda berwarna hitam. Berikut merupakan rancangan alat dari pompa elektrik sensor infrared. Kemudian, cara kerja dari alat ini Yaitu pompa air minum otomatis ini menggunakan modul sensor infrared Di mana apabila sensor infrared menangkap pergerakan Maka pompa akan menyala dan otomatis Sehingga pompa dapat mengeluarkan air Dan apabila pergerakan sudah tidak dapat ditangkap oleh sensor Maka pompa akan otomatis mati Dan selanjutnya, ini merupakan simulasi dari Dari alat pompa air minum otomatis sensor infrared Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!